Pemiluan warga di wilayah kota Pasuruan dan Tregalek melakukan pindah memilih untuk ikut mencoblos dalam pemilu 2024. Untuk memudahkan warga agar tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024, KPU Kota Pasuruan telah memperpanjang masa layanan pindah memilih hingga tanggal 7 Februari lalu. Sejak dibukanya masa perpanjangan layanan pindah memilih, Pertanggal 6 Februari tercatat sudah ada 1.314 pemilih masuk ke kota Pasuruan dan ada 1.108 pemilih keluar kota Pasuruan. Para pengaju rata-rata memiliki alasan, diantaranya menjalankan tugas pekerjaan maupun menjadi tahanan di lembaga permasyarakatan. Komisi Pemilihan Umum memastikan 14 orang narapidana dan tahanan di rutan kelas 2B Tregalek tidak bisa mencoblos pada pemilu 2024. Belasan NAPI ini ternyata tidak terdaftar dalam DPT di tempat asal. Awalnya dalam proses pemutakhiran data pemilih tambahan, KPU Tregalek menemukan 90 orang NAPI dan tahanan tidak memiliki KTP elektronik maupun tidak terdaftar di DPT. Dari proses pemutakhiran akhirnya 14 orang yang hanya tidak bisa melakukan pindah memilih di dalam rutan dan dipastikan tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Dari hasil akhir data pemilih tambahan, untuk 4 kategori di seluruh Tregalek terdapat 2.080 orang pemilih yang masuk ke Kabupaten Tregalek dan 3.359 pemilih keluar Kabupaten Tregalek. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih. Terempat di servis airangan. Terima kasih.